Sebuah studi tentang total kapasitas antioksidan dari makanan telah terbukti mampu mengurangi resiko terkena strok. Namun, berbagai studi tentang pil suplemen antioksidan tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Hati-hati dalam mengkonsumsi suplemen antioksidan. Selain tidak terbukti bermanfaat secara klinis, suplemen antioksidan juga mempunyai potensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh. Lebih baik, manfaatkan antioksidan yang ada di dalam makanan karena secara klinis telah terbukti bisa menghambat atau mencegah kerusakan maupun penuaan dari sel-sel tubuh. Agar tidak gagal paham, tonton videonya sampai habis. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah molekul yang melawan radikal bebas dalam tubuh Anda. Radikal bebas adalah senyawa yang dapat membahayakan jika kadarnya terlalu tinggi dalam tubuh Anda. Radikal bebas terkait dengan berbagai penyakit termasuk diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Tubuh Anda memiliki pertahanan sendiri yang diberi nama antioksidan untuk melawan radikal bebas. Namun, antioksidan juga ditemukan dalam makanan terutama pada buah-buahan, sayuran, dan makanan abadi lainnya. Beberapa vitamin seperti vitamin E dan C merupakan antioksidan yang efektif. Antioksidan adalah senyawa yang menunda atau mencogah kerusakan makanan melalui mekanisme oksidatif. Radikal bebas terus-menerus terbentuk di dalam tubuh Anda. Tanpa antioksidan, radikal bebas akan menyebabkan kerusakan serius dengan sangat cepat yang akhirnya mengabigatkan kematian. Namun, radikal bebas juga memiliki fungsi penting untuk kesehatan. Misalnya, sel kekebalan Anda menggunakan radikal bebas untuk melawan infeksi. Oleh karena itu, tubuh Anda perlu menjaga keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Ketika radikal bebas melebih jumlah antioksidan, itu dapat menyebabkan keadaan yang disebut stres oksidatif. Stres oksidatif yang berkepanjangan dapat merusak DNA dan molekul penting lainnya di tubuh Anda. Kadang-kadang, bahkan dapat menyebabkan kematian sel. Dan kerusakan DNA Anda akan meningkatkan risiko tubuhnya kanker. Dan beberapa ilmuwan berteori bahwa DNA memainkan peran penting dalam proses penuaan. Beberapa faktor gaya hidup, stres, dan lingkungan diketahui dapat memicu pembentukan radikal bebas dan stres oksidatif yang berlebihan, termasuk polusi udara, asap rokok, asupan alkohol, racun, kadar gula darah tinggi, asupan tinggi asam lemak tak jenduh ganda, radiasi, termasuk berjemur berlebihan, infeksi bateri, camur, atau virus, asupan zat besi, manisium, tembaga, atau seng yang berlebihan, terlalu banyak atau terlalu sedikit oksigen dalam tubuh Anda, olahraga yang intens dan berkepanjangan yang menyebabkan kerusakan jaringan, asupan antioksidan yang berlebihan seperti vitamin C dan E, kekurangan antioksidan. Stres oksidatif yang berkepanjangan telah terbukti menyebabkan peningkatan risiko kesehatan yang negatif seperti penyakit kardiovaskuler dan jenis kanker tertentu. Ada ratusan, mungkin ribuan zat yang berbeda yang dapat bertindak sebagai antioksidan. Yang paling dikenal adalah vitamin C, vitamin E, beta-karotene, dan karotenoid terkait lainnya, bersama dengan mineral selenium dan mangan. Mereka bergabung dengan glutathione, koenzim Ki-10, asam lipoat, flavonoid, fenol, polifenol, fitoestrogen, dan banyak lagi. Sebagian besar terjadi secara alami, dan kehadirannya dalam makanan cenderung mencegah oksidasi atau berfungsi sebagai pertahanan alami terhadap lingkungan setempat. Tetapi, menggunakan istilah antioksidan untuk merujuk pada suatu zat adalah menyesatkan. Antioksidan adalah suatu sifat kimia, yaitu kemampuan untuk bertindak sebagai donor elektron. Beberapa zat yang bertindak sebagai antioksidan dalam suatu situasi mungkin menjadi prooksidan atau pemerangkap elektron dalam situasi yang berbeda. Kesalahpahaman besar lainnya adalah bahwa antioksidan dapat dipertukarkan. Mereka tidak. Masing-masing memiliki perilaku kimia dan sifat biologis yang unik. Mereka hampir pasti berevolusi sebagai bagian dari jaringan yang rumit dengan masing-masing zat atau kumpulan zat atau keluarga zat yang berbeda memainkan peran yang sedikit berbeda. Ini berarti bahwa tidak ada satu zat pun yang dapat melakukan banyak pekerjaan yang berbeda-beda. Manfaat kesehatan dari antioksidan antioksidan menjadi perhatian publik pada tahun 1990-an ketika para ilmuwan mulai memahami bahwa kerusakan akibat radikal bebas terlihat dalam tahap awal pada atherosclerosis yang menyumbat arteri. Har tersebut juga terkait dengan kanker, kehilangan penglihatan, dan sejumlah kondisi kronis lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang dengan asupan rendah buah dan sayuran kaya antioksidan memiliki resiko lebih besar untuk mengalami kondisi kronis ini daripada orang yang makan banyak makanan tersebut. Uji klinis mulai menguji dampak zat tunggal dalam bentuk suplemen, terutama beta-karotin dan vitamin E, sebagai senjata melawan penyakit kronis. Bahkan sebelum uji coba ini masuk, medium dan industri suplemen dan makanan mulai mempromosikan manfaat antioksidan. Buah beri beku, teh hijau, dan makanan lain yang berlabel kaya antioksidan mulai bermunculan di toko-toko. Membuat suplemen mengemborkan sifat melawan penyakit dari semua jenis antioksidan. Hasil penelitian beragam, tetapi sebagian besar tidak menemukan manfaat yang diharapkan. Sebagian besar tim peneliti melaporkan bahwa vitamin E dan suplemen antioksidan lainnya tidak melindungi seseorang dari penyakit jantung ataupun kanker. Penelitian Demetrius Albans dari Finlandia bahkan menunjukkan bahwa mengkonsumsi suplemen beta-karotin sebenarnya meningkatkan kemungkinan terkena kanker baru-baru pada perokok. Di sisi lain, beberapa percobaan melaporkan panfaat. Misalnya, setelah 18 tahun masa tindak lanjut, studi kesehatan dokter menemukan bahwa mengkonsumsi suplemen beta-karotin dikaitkan dengan sedikit pengurangan tingkat penurunan kognitif. Hasil sebagian besar studi klinis yang mengecewakan tersebut tidak menghentikan perusahaan makanan dan penjual suplemen untuk mempromosikan antioksidan. Antioksidan masih ditambahkan ke serial sarapan, bar olahraga, minuman energi, dan makanan olahraga lainnya, dan mereka dipromosikan sebagai aditif atau set tambahan yang dapat mencegah penyakit jantung, kanker, katarak, kehilangan memori, dan kondisi lainnya. Seringkali, klaim dari perusahaan makanan telah mengacaukan dan mendistorsi data. Meskipun benar bahwa paket antioksidan, mineral, serat, dan jantung lain yang ditemukan secara alami dalam buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian membantu mencegah berbagai penyakit kronis, kecil kemungkinannya bahwa dosis tinggi suplemen antioksidan dapat memberikan manfaat kesehatan yang sama. Dengan kata lain, antioksidan dalam makanan alami memang bermanfaat, namun suplemen antioksidan tidak berguna, bahkan bisa menimbulkan bahaya. Antioksidan dalam makanan Salah satu alasan yang mungkin mengapa banyak penelitian tentang suplemen antioksidan tidak menunjukkan manfaat kesehatan adalah karena antioksidan cenderung bekerja paling baik dalam kombinasi dengan nutrisi lain, bahan kimia tanaman, dan bahkan antioksidan lainnya. Misalnya, secanggir stroberi segar mengandung sekitar lambauan puluh miligram vitamin C. Nutrisi yang tergolong memiliki aktivitas antioksidan tinggi. Tetapi, suplemen yang mengandung 500 miligram vitamin C tidak mengandung bahan kimia tanaman atau polifenol yang secara alami ditemukan dalam stroberi seperti proantosianin dan flavonoid, yang juga memiliki aktivitas antioksidan dan dapat bergerisan sama dengan vitamin C untuk melawan penyakit. Polifenol juga memiliki banyak sifat kimia lain selain kemampuannya sebagai antioksidan. Ada pertanyaan, apakah nutrisi dengan aktivitas antioksidan dapat menyebabkan efek sebaliknya dengan aktivitas prooksidan? Jika dikonsumsi terlalu banyak, inilah sebabnya mengapa menggunakan suplemen antioksidan dengan zat tunggal yang terisolasi mungkin bukan strategi yang efektif untuk semua orang. Perbedaan jumlah dan jenis antioksidan dalam makanan dibandingkan dengan suplemen mungkin juga mengaruhi efeknya. Misalnya, ada delapan bentuk kimia vitamin E yang ada dalam makanan. Namun, suplemen vitamin E biasanya hanya mencakup satu bentuk, yaitu alfa-tocoperol. Studi prospektif epidemiologis menunjukkan bahwa asupan yang lebih tinggi dari buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan yang kaya antioksidan dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah dari penyakit terkait stres oksidatif kronis seperti penyakit kardiofaskuler, kanker, dan kematian dari berbagai penyebab. Pola makan nabati dipercaya dapat melindungi terhadap penyakit terkait stres oksidatif kronis. Tidak jelas apakah efek perlindungan ini disebabkan oleh antioksidan, setelah dalam makanan atau kombinasi keduanya. Berikut ini adalah nutrisi dengan aktivitas antioksidan dan makanan di mana mereka ditemukan. Vitamin C Brokoli, kubis, brussel, melon, kembang kol, jeruk bali, saru yuran hijau, yaitu lobak, mustard, bit, sawi, melon, kangkung, kiwi, lemon, jeruk, papaya, kacang polong, stroberi, ubi jalar, tomat, dan lonceng paprika dari semua warna. Vitamin E Almond, alpukat, lobak swiss, sayur radijal, yaitu bit, mustard, dan lobak, kacang tanah, paprika merah, bayam yang direbus, dan biji bunga matahari. Karotenoid termasuk beta-karotin dan likopen, aprikot, asparagus, bit, brokoli, melon, wortel, paprika, kangkung, manga, lobak, dan sawi, jeruk, persik, jeruk bali, merah muda, labu, labu musim dingin, bayam, ubi jalar, jeruk kepro, tomat, dan semangka. Selenium, kacang berhasil, ikan, kerang, daging sapi, unggas, barley, beras merah. Seng atau zing, daging, seng atau zing, daging sapi, unggas, tiram, udang, biji wijen, biji labu, buncis, lentil, kacang mete, serial yang diberkaya. Senyawa fenolik, quercetin atau apel, anggur merah, bawang, katekin, yaitu teh, kakao, beri, resveratrol yang ada dalam anggur merah dan putih, anggur kacang tanah, beri, asam kumarat, yaitu remerpah atau beri, anthocyanin yang ada dalam blueberry atau strawberry. Antioxidan dan pencegahan penyakit. Radikal bebas yang berlebihan berkontribusi terhadap penyakit kronis termasuk kanker, penyakit jantung, penurunan kognitif, dan kehilangan penglihatan. Ini tidak secara otomatis berarti bahwa zat dengan sifat antioxidan akan memperbaiki masalah, terutama jika dikeluarkan dari konteks alaminya. Studi sejauh ini tidak meyakinkan, tetapi umumnya tidak memberikan bukti kuat bahwa suplemen antioxidan memiliki dampak besar pada penyakit. Perlu diingat bahwa sebagian besar uji coba yang dilakukan memiliki keterbatasan mendasar karena durasinya yang relatif singkat dan masuknya orang dengan penyakit yang ada. Pada saat yang sama, banyak bukti menunjukkan bahwa makan utuh dalam buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian, semuanya kayak akan jaringan antioxidan alami dan molekul penolongnya, memberikan perlindungan terhadap banyak momok penuaan. Demikian, saya ingin informasi tentang antioxidan. Sebaiknya kita tidak mengkonsumsi bil suplemen, antioxidan, tetapi memanfaatkan atau mengkonsumsi antioxidan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, dan makanan alami lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya.